Lalu sekarang ada beberapa pertanyaan yang hari ini akan kita bahas, yakni air kedilai itu maksimal boleh diberikan setelah berapa hari untuk pengemukan sapi. Lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mengatasi ekor sapi yang putus? Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi benjolan pada lutut karena 5 bulan nggak sembuh-sembuh. Pertanyaan yang keempat adalah apakah benar sapi yang sembuh dari PMK itu lebih kuat dan kita disarankan untuk membeli sapi yang terinfeksi, sapi yang sembuh dari infeksi PMK. Sedangkan pertanyaan yang terakhir adalah pasca sembuh dari PMK ada benjolan di lutut dan menyebabkan sapi ini ambruk. Mohon solusinya Pak Dokter siap. Pasca ngarit jangan lupa bila jendengan ingin bertanya atau konsultasi tentang kasus yang tidak terlalu rumit di lapangan atau konsultasi tentang produk-produk kesehatan hewan, jendengan bisa menghubungi 081-2356-83-115. Jendengan bisa berbelanja seperti gusanek, seperti albenol, seperti salep, oke lalu ada mineral premik, ada mineral fit-e, fit-eco, dan lain-lain. Itu flukisit, lalu ada juga wormjol, fermo, dan lain-lain. Itu sudah kita siapkan dan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Sekian jangan lupa tonton sampai habis. Please like, subscribe, komen, dan 081-2356-83-115. Silahkan dihubungi. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum, Laskarang Arit beras-beras di Manapelenda-berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa di channel Youtube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskarang Arit ditemani segelas teh panas, manis. Hari Jumat ini kita membuat video untuk menyenangkan semua dan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Siap? Pertanyaan yang pertama dari Darah Rejang. Bertanya, dok, Sapi saya pas capai MK, ada luka besar pas didengkul. Rada bengkak dan tidak bisa berdiri. Apa solusinya, dok? Makan masih doyan, cuma luka didengkul parah dan besar bengkak juga habis kena PMK. Siap? Laskarang Arit, memang pas capai MK ini sering muncul masalah sekunder. Mulai dari mastitis, ya, radang infeksi pada air susu, gangguan reproduksi tidak berdiri, keguguran, nafas terengah-engah dan akhirnya mati, munculnya abses di alat gerak mulai dari paha sampai lutut. Laskarang Arit. Dan berbagai macam masalah lainnya. Nah, Mas Darah Rejang ini bertanya ada benjolan di lutut. Nah, benjolan ini ada beberapa kemungkinan, Laskarang Arit. Bisa abses yang belum pecah, abses itu infeksi, dan terdapat timbunan nanah di bawah kulit. Kalau ini yang terjadi, maka harus dirobek, dan dikeluarkan nanahnya, dikeluarkan nanahnya, lalu dokter harus menginjeksi biasanya, atau mantri harus menginjeksi, analgesik, antipiretik, anti-inflammasi yang sangat kuat, antibiotik long-acting, multivitamin agar sekiranya terjadi regenerasi sel, dan bagi peternak bisa menggunakan ini, Laskarang Arit, ya, gusanek spray, atau limoxin spray, saya nggak ada limoxinnya, bisa menggunakan gusanek atau limoxin spray, untuk terus menghajar si luka itu, bila itu abses. Serta, yang paling penting adalah, menggunakan alas kandang yang empuk, atau tidak keras. Bila tidak ada karpet, bisa menggunakan ban luar, dari mobil, atau truk, atau bisa menggunakan kaul, atau jerami, lalu sekiranya-sekiranya. Itu bila abses. Tetapi, bila yang terjadi adalah, radang pada sendi, maka ini akan menyebabkan kesulitan bergerak, menumpu, semakin tebal, semakin tebal, dan terjadi peradangan. Pun, tindakannya sama, harus dilakukan injeksi, anti radang, antibiotik, multivitamin, serta, membutuhkan mineral, untuk, agar, si sapi ini, bisa recovery, selain kandang hangat, nyaman, bersih, dan alasnya tidak keras, serta tidak licin. Itu, dan memang, kalau sudah yang terinfeksi, ini lutut, itu memang sulit, lah sekarang. Jadi, yang perlu diingat adalah, pasca PMK, sering muncul masalah, mulai dari mastitis, kemajeran, semakin kurus, sering batuk, gangguan saluran pernafasan, oke, lalu adanya abses di paha, lalu adanya keguguran, dan bisa abses di persendian, lah sekarang. Itu yang harus diingat. Oke, semoga berkenan, Mas Darah Rejang. Pertanyaan yang kedua, dari Iden Chow. Assalamualaikum, dokter, waalaikumsalam. Maaf, saya mau tanya, benarkah sapi yang sembuh dari PMK, punya daya tahan tubuh yang kuat, dan kemungkinan tidak bisa terjangkit PMK lagi? Sehingga banyak yang merekomendasikan, merekomendasikan untuk memelihara sapi yang pernah terkena PMK, dan sembuh. Terima kasih. Iden Chow, pertanyaan yang sangat bagus, dan kita harus hati-hati jalan menjawab. Dalam kenyataannya, Laskar Ngarit, sapi yang terkena PMK itu bisa menjadi karier. Ini yang pertama kenyataan. Sapi sehat, belegeri sehat, tetapi dia masih menyimpan virus, dan dia bisa menularkan beberapa bulan, sampai beberapa tahun, ke sapi-sapi yang sehat. Kan susah. Karier. Oke? Kenyataan yang kedua adalah, sapi yang terkena PMK, sama seperti COVID. Kalau PMK, yang diserang adalah, mulut, kuku, dan saluran pernafasan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau sudah ada cedera, di saluran pernafasan, maka yang terjadi apa? Akan sulit gemuk, Laskar Ngarit. Selain karier, sapi akan sulit gemuk. Oke? Yang ketiga, yang sedikit berbeda, kenyataan di lapangan, secara teori, sapi yang sudah terkena PMK, dia akan memiliki sel memori. Sel memori ini berfungsi untuk mengingat-ingat, adanya infeksi virus yang masuk ke tubuhnya. Sehingga ketika ada virus yang sama yang masuk, sel memori akan ingat, dan akan bisa menghajar si virus ini. Mungkin ini yang dimaksud oleh, Mas Eden Kou. Apakah bisa? Tapi permasalahannya adalah, sapi yang pas capek MK, di lapangan, itu ada yang karier, ada yang nggak sembuh-sembuh, ada yang muncul masalah sekunder, ada yang memang memiliki sel memori, sehingga dia lebih kuat, bukan lebih kuat, lebih mampu mengatasi, bila terjadi reinfeksi. Kurang lebih, itu yang bisa saya jelaskan. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang ketiga, dari Rio. Mas Rio dan Mas Eden Kou ini, sudah subscribe, sudah ada tandanya. Maka kita prioritaskan, untuk menjawab. Laskar Ngarit. Kalau ingin dijawab, silakan subscribe dulu. Oke. Mas Rio bertanya, kalau terjadi benjolan, di dengkul, atau di lutut, pelipun Pak Dokter, akibat benturan, tetapi sudah 5 bulan belum sembuh. Nah ini, kenapa luka di lutut itu sangat sulit sembuh? Karena lutut selalu bergerak, karena lutut selalu menumpu. Pak Sekarang Ngarit. Pertanyaannya, Mas Rio, 5 bulan sapinya, sudah diobati atau belum? Kalau belum diobati, ya diobat. Rumusnya tadi, simple. Dokter akan memberikan, analgesik, antibiotik, anti-inflammasi, antibiotik, multivitamin mineral. Tugas yang jelaskan, tinggal, menyiapkan, alas kandang yang tidak licin, tidak keras, empuk, hangat, nyaman, bersih, dan bila memang di situ terjadi abses, harus dirobek, untuk dikeluarkan isinya. Tapi bila terjadi penebalan pada lapisan kulit dan di bawah kulit, maka jendengan harus telaten, memberikan obat anti radang pada sapi. Pastinya seperti apa? Libatkan dokter setempat untuk membantu mendiagnosa, dan memberikan tindakan. Yang paling penting pas secara tindakan, jendengan tetap bisa menggunakan gusanek, atau limoksin untuk menghajar, bila di situ terjadi luka, laskarang harif. Oke? Pertanyaan yang keempat, jawabannya sama semua nanti ini, karena melibatkan gusanek terbetulan. Zero two, nanya dok, sapi saya habis beli, saya habis beli sapi, ekornya putus, sampai sekarang belum sembuh juga, dan belum mengering, mohon solusinya. Yang pertanyaan saya adalah, lukanya putusnya di mana? Apakah di jumbai rambut? Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada tulang nggak? Karena kalau kita ini patah, ya, tulang ekor itu patah, lalu masih tersisa atau mecungul tulang, maka inilah yang tidak, yang mempersulit sembuh. Maka bila ada tulang kelihatan di situ, yang harus dindingan lakukan, minta tolong dokter setempat, untuk membuang tulangnya, membersihkan lukanya, menjahit, dan memberikan injeksi. Perawatan harian tetap bisa menggunakan, gusanek spray atau limoksin spray. Sekarang ada. Bisa juga menggunakan, kalau di tempat jeneng kan ada, bisa menggunakan salep, dioleskan, tetapi yang pasti setelah, kondisi luka tersebut, dipereksa, ada tulang atau tidak. Ada jaringan busuk atau tidak, dan bisa dibuang. Jadi bisa menggunakan salep, dilanjutkan ada yang jual di sana, bisa menggunakan gusanek, dan seperti itu. Dan tidak disarankan, laskan harit, menggunakan preparat-preparat, seperti solar, oli, dan lain-lain. Kasian, nanti semakin panas, dan sulit sembuh. Karena itu jaringan yang rusak, dia butuh unsur atau bahan aktif, yang memang tepat untuk kulit, sehingga dia bisa betul-betul pulih, laskan harit. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, dari Danang Febri. Salam harit, beres-beres Pak. Mau nanya, apakah air kedelai yang sudah beberapa hari, bagus untuk penggemukan maupun breathing? Terima kasih Pak Dokter. Siap, laskar ngarit. Saya pernah bertanya, pada peternak kita, yang menggunakan air kedelai, dan ampas kedelai, itu disarankan maksimal 1x24 jam. Jadi, ya, jadi hari itu, habis hari itu. Nah, untuk pengalaman selain ini, pengalaman berapa hari selain 1x24 jam, saya belum ada pengalaman untuk bertanya ke, khawatirnya, ketika sudah terjadi fermentasi, dia menjadi lebih kecut, maka rentan terjadi yang namanya asidosis. Ketika sudah terjadi asidosis, pH darah menjadi, lambung menjadi asam, darah menjadi asam, ngongserong, demam, ngeredek, ambruk, ngongserong, dan mati, laskar ngarit. Jadi, lebih baik kita, karena saya hanya ada satu pengalaman, yakni, air kedelai yang jadi pagi itu, maka, habis di hari itu. Maka, itu yang bisa saya sarankan. Siap, laskar ngarit beras-beras, dimanapun ada berada, itu tadi, jawaban dari beberapa pertanyaan, yang sudah masuk kolom komentar. Semoga, membawa kebaikan, dan menambah informasi, untuk dindingkan semua. Lemah, telus, Gusti Alasimbales. Jangan lupa, please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beras-beras, tetap semangat.